Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dari kota ke kota, pengar muda, event hampir tiap hari atau tiap rindu Tapi kalau untuk pandemi ini saya merasa ada keterbatasan ruangan lingkup Acara juga terbatas, pertemuan antara manusia dan manusia juga terbatas Itu juga social distancing ya Cuma kita agak bantul sedikit Gak amat Yang penting mas ya, terus ya Semoga Terus ini mas, yang sekarang lagi lo kerjain nih Lagi lo glutin saat ini, karena pandemi kegiatan Karena kan kita terbatas nih Jadi kan kita seperti seorang seniman ya Biasanya suka buat karya nih Karya yang pas banget, kita buat pada saat lagi kondisi seperti ini apa? Gue beberapa kali tuh diundang untuk melakukan performance secara streaming live Dan diajak wawancara juga streaming kali gitu kan Ya live instagram atau zoom dan sebagainya gitu ya Dan beberapa bulan yang lalu gue meng-organize acara juga Mengundang beberapa artist untuk masuk dalam satu zoom meeting gitu Untuk melakukan performance dalam beberapa sesi Jadi, beliau ini terkenal juga sebagai performer art ya Performer art Apa sih kira-kira performance art itu Yang menurut bahasa mas Rawanya Oke, performance art itu adalah Sengit tampilan ya Dia melakukan aksi Entah itu di festival atau tidak Dia tertutup melakukan sesuatu hal gitu Untuk mengungkap satu perasaan yang menurut dia Ini diungkapkan Secara umum sih gitu ya Begitu Karena gue juga sempet dulu diajari performance art sama beliau Waktu pas di kampus Sempet tuh inget Pas lagi di gedung building Di DB itu yang sore-sore kalau nggak salah ya Itu Lapanan ya itu Iya, iya itu Lapanan terbuka itu Jadi Dari angkatan gue Disuruh menampilkan lah Membuat sebuah grup kelompok ya Dari masing-masing kelompok itu Menampilkan sebuah penampilan Berupa performance art Dengan tema yang berbeda kayak gini Ya Itu seru tuh disitu Di tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Tahun berapa? Jum 2015 apa ya? 2015 tuh Kayaknya belum ada anak-anak dari luar gitu Kalau belum mungkin Orang-orang dari luar kota banyak sih Iya Dari Sudabaya mungkin Atau dari Malang Dari Jogja Jakarta sendiri juga Ini juga Sejujurnya nih Ngobrol sama Mas Rauh baru kali itu nih Selama gue kuliah di kampus Baru kali ini Dapet kesempatan ngobrol bareng satu Duduk di satu meja nih Bisa Alhamdulillah Cuma dari dulu gue udah pengen ngobrol sama Mas Rauh Cuma Keliatannya Mas Rauh Lagi sibuk aja nih Sibuk dikrumenin sama temen-temen yang lain Karena temen-temen yang lain juga sama lah Sibuk aja gue Seriman memang gitu kan Terus Mas Rauh Gue Apa ya Tertarik dengan karya sendiri lu Yang berupa Coret-coretan Kalau menurut gue ya Gambar Mas Rauh itu Kayak gambar Naif Lebih ke naifisme ya Cuman Konsepnya itu Gue masih Apa ya Kayak gak habis pikir gitu Kok bisa seperti ini ya Padahal gimana kayak coret-coretan doang Warnanya juga Ya itulah Makanya gue mau nanya nih Konsepnya itu dari mana? Berkonsep sih sebenernya Dari kesaharian gitu ya Jadi Gue coba untuk melakukan satu hari tuh Satu karya gitu Kayak mendokumentasikan kejadian Apa yang terjadi gitu Apa yang Ada di sekitar gue ya Apa yang Apa yang gue rasakan Sejala macem Apa yang gue saksikan gitu Itu menjadi satu bagian itu dari Perjalanan hidupan juga gitu ya Coba dituangkan dalam satu karya gitu Itu konsisten dari beberapa tahun yang lalu Sampai sekarang gue masih ke 53 Tapi salah satu Kan lo udah banyak nih Lo gambar Dengan tema dan konsisten yang berbeda Menurut lo Dari gambar yang Udah banyak itu lo gambar Ada gak Satu karya atau Sebuah Gambar yang Terkesan buat lo Pada saat Entah itu prosesnya Atau hasilnya Gue merasa semuanya Terkesan gitu ya Iya Emang Setiap hari Setiap karya itu Beda-beda semua Enggak ada yang Bisa disamain sih Ya Walaupun dengan hijau yang sama Kita dikertas yang sama Mungkin itu menjadi satu cerita yang lain lagi gitu Jadi emang gak bisa disamain Jadi emang Jadi emang Setiap karya mempunyai Makna yang berbeda ya Ya Semuanya menarik buat gue Menarik Dan memiliki kesan tersendiri ya Iya Gue Serius sih gue Suka banget gue sama Keren sih Apalagi kalau buat di motor custom Buat dituangin Kolaborasi mungkin nanti selanjutnya Bisa kali ya Terus Gimana mas Kan Ini kan Gue juga sebagai pengajar ya Pendidik Untuk anak SMA Karena anak-anak SMA jama sekarang tuh Kalau Membuat sebuah karya Gambar pelukisan Mereka selalu menyontek Dari apa yang mereka suka Mereka lihat Seperti contohnya Kebanyakan anak-anak jama sekarang Lebih menyukai anim Manga ya kan Sebagai referensi mereka Jarang Yang menyukai referensi Seperti Apa gambar-gambar Sinima-sinima terkenal Seperti Sapa Dordali Dan sebagainya Mereka lebih Menuju ke dunia hype ya Yang terkenal Terus Dasar-dasar Gambar Ilustrasi tuh Yang paling penting tau mas Saya Gambar-gambar Kayak sketsa itu Yang paling penting sih Kalau bicara tentang Ilustrasi ya Iya Ilustrasi tuh Satu Gambar yang bisa menceritakan Satu Kondisi gitu Jadi Mungkin dari Dari Apa Teman-teman yang baru Mengenal Belajar mengenai kesenian gitu Mungkin dia kurang informasi yang Jauh lebih Dahulu Terjadi Sebelum Era yang sekarang terjadi gitu Oleh 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 Sinima-sinima yang Melakukan yang sekarang Dan Itu gak masalah sih Semua belajar dari Peniruan gitu Nanti Nanti Baru mereka akan Melakukan hal Ciri khasnya dia sendiri Masing-masing Sama kayak Belajar musik Ya mereka harus Ngikutin dulu nih Musik yang udah ada Iya Jadi Masing-masingnya dulu ya Ya untuk belajar sih gak apa-apa Belajar gak apa-apa ya Ya Gak bisa Apalagi Mas Roy Kira-kira Kira-kira Santai aja Itu gak sering diundang untuk ngajar anak-anak Kok gitu Dimana Mas Roy terakhir Waktu itu ngajar di Tahu ya Daerah-daerah sih di Bukasnya Di Jakarta Di Jakarta Di Jakarta Di Jakarta Di Jakarta Di Muliha ya Di Muliha Di Muliha Walkstop atau apa Walkstop Gue gak pengen yang regular gitu gak Gak pengen yang tiap hari banget ya Mali undangan tutorial Jadi Di Malang Di Sekolah Santai sih Iya Ini Mas Rauh ada yang mau disampaikan gitu Apa ya Gue juga Kita okean dulu Iya Disuruh Tugas nih Misalkan gue kan kalo bisa kan habis buat Youtube Masih ada tugas nih buat mereka Kira-kira Tugas yang tepat Untuk Mereka SMA Pada saat pandemi ini apa nih Mengenai SMA Apa ya kira-kira ya Mungkin bisa di Ini apa Buat karya lalu Buat pameran secara online Udah ada loh Sebelum Sebelum Gue belum ada nih Gue belum Sebenernya yang lain ada Tapi gue sendiri belum Belum apa ya Belum apa ya Masakan Bisa tuh Itu Dengan kapasitas masing-masing gitu ya Iya Jadi gak memaksakan Karya harus sebagusnya Seberapapun itu ya Kalau menurut gue karya gak ada yang jelek sih Iya Iya Karena kalo menurut gue sekarang Lebih ke konsepnya Bagaimana itu karyanya Kalo yang gue liat sih Kebanyakan sekarang udah kontempore Gak bebas banget Gak bebas banget Iya Jadi gak terlalu Dinding banget ya Memaksakan Di sekalian Gimana Gue jujur aja deh Mas Rauh Pas kampus Pas di kampus dulu tuh Bukan Anak yang Ngongkrong mulu Mungkin gue Jarang Makanya gue Kalo misalkan kayak Santai aja lah ya Kenapa nih Engga maksudnya Jadi pengetahuan Ngobrol sama seniornya juga Kurang Kayak gitu Dulu banyak Ini pengen pulang mulu Pangan rumah Enak masih di rumah Kalo itu Mas Rauh gimana? Gek timur Gek timur Gek muset Gek timur Gek timurnya sih gue Gek timurnya Bukan yağ timurnya Gek timurnya Gek sleepy Gek timur Gek timur Akan kampus Gek jauh banget Mas Gek untar lah dapet Gek jut No toh duasan Oh iya Gek dahul Jadi gak ngejalan Gek enak gua Jauhkan gua Gue ternyata Sering banget ya Lo kabus juga naik peda ya? Rumah-rumah sekalian lagi Dulu-duluan, sebelum ada pandemi udah naik peda ya? Hahaha, iya Dari dulu kan ya naik peda mulus ya? Dari 10-an kayak Dari 10-an Tapi rumah di mana sih? Gak di sini, baru gua juga Gak tapi misalnya Bokap anak-anak Oh bokap sih, ini Flores Gua lahir di Jakarta Tapi lu dulu mas SMA dimana SMA? SMA Jakarta ya SMA pernama Blokkamp Hah? Blokkamp? Jackson Tadu ramas itu mas 2000 Baru-baru Baru 23 Langsung kuliah di UNJ Terus sampe kuliah tuh 7 tahun selesai Lumayan dong ya? Sekarang mah gak boleh ya? Gak boleh Gua juga 6 tahun mas kuliah Gua sih kebanyakan jalan-jalan Pain gitu Iya Dia kalo di semester 5 tuh udah males gua Padahal gua kuliah cepet mas Udah selesai semua tuh Pas di semester 5 ya udah gak ada, tinggal seminar doang Males, kagak gua kerjain gua di minat Tapi pas udah mepet baru udah Iya lah, mepet baru Headline semua tuh gak sih? Nanti mau lulus ya? Emosi Gua kangen yang dulu-dulu tuh Rame banget Peren Yang kemana aja dateng Dan kan Rewind Art yang cuma bint-bintan doang tuh Yang ada bint dari Australia apa ya? Emal-emal Oh itu tuh rame-tah Sekarang mah lagi Jadi Koser ya, gua ke kampus sempet ya Berapa kali ke kampus koser Baru kemarin-kemarin? Bulan apa? Ya pas urusin Rewind aja tuh Urusnya umpet Desember ya Ceren aja ya, beberapa orang gitu Terus Rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame Tadi gua bertanya Anjit kagak ada yang mau nanya Hehehe Gak ngerti gak ngerti Gue gak tau gak ngerti Gak tau takut Dulu bukan begitu ya Banyak takutnya bocah Padahal mah gua gak galak kan? Enggak, iya panah Kalo gua mah tau gua gak galak Tapi mau bocah-bocoh udah takut duluan aja Gua cuman Mau nanya apa juga itu kesalah ngomong ya kan? Gua bakal bocor Iya, mau kok Gua malah seringnya kalo kampus ketemu amba 2015 Seringnya Eh gua baru aja Apa ya Mengapresiasi Mengapresiasi karyanya Mas Rauh Thank you Keren nih, gua demen banget nih Emang gua bakalan pake ini sih Buat ngajar Makanya Mudah-mudahan pandemi cepet berlalu Biar gua bisa pamer ini Untuk murid-murid Lu beli kayak gua Mantep Gua kayak gua seneng kayak gitu Murid-murid gua suka ngikutin kalo gua pake apa-apa Tanya beli dimana nih Ini dia nih Ini karyanya Beliau Mantep banget Ini kemeja Mas ya Meja Coba dong buka dong Oke Gak lagi nih Nah ini kemeja ini Ada stikernya Stikernya juga karyanya beliau Ini buat di sepeda Atau buat di kotor Itu stikernya Ya di handphone Bisa Cakep Yang dicari tuh Kadang ini juga Ha ha Sekarang kan kalo Apa-apa Ada stikernya ya Ternyata Enak banget Tebel Gua kira tipis Mas Mas Ternyata tetep loh Terus gua pegang Setel-setel Ternyata 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 Nih ukuran gue nih Ternyata Karena emang custom Ternyata Udah Udah mesen dulu Jadi kalo mau mesen gimana Mas? Ya tinggal Keambarin gue Keambaran Keambaran Terus Ternyata Ternyata Ketukuran Itu Ketukurannya Gimana sih Gue udah kayak Mau dateng kepameran kaya kuat ya? pas gini emang sikirnya malah dadu, gua salah dengan rada gua ngurung dikit ini gua gede ya gua kalo motornya juga kadang gua pake baju-baju begini lagi kalo motornya tuh pantai gerah tapi kayaknya gua kira ya gua pake daleman wajan sih ga ada nih mah di toko-toko manapun limited edition berbatas ya ini ngomong udah banyak yang penderking berapa belas orang luar gua termasuk orang itu keren banget sumpah ga pengen belak banyak gua mau satu lagi ya yang yang apa yang kecil-kecil mantep nih asik ya semoga nyaman ya nyaman nyaman nyamanan ini nih daripada sama cewek ini bahan apa namanya kayak gini gua ga tau gua ga tau nama ini sih tapi mungkin campuran antara kartu dengan polyester oh iya warnanya naik ya maen orang-orang nyata gua gambar siap satu kemennya gua ga ngomong oh gila banget itu mahal tuh harganya kalo handmade parah ini kan ya udah iya keren sih bajunya semoga awal kan lu juga kan bikin kaos-kaos ya dengan kaos-kaos ada tapi udah sempet ya beberapa banyak lu yang beli tuh pas-kaosnya puncer menurutnya pernah dipake gua liat ya kan bener-bener bener-bener iya gua liat yang putih kan yang dilukis sama yang diper oh beda ya keren tuh kaseknya gua pede gua pake baju ginian pede gua pake baju ginian kalo gua pake naik motor juga lupa aduh gua kayak gini juga nih iya gambar-gambar juga tapi pink warna pink ini kan lebih ke putih ya cuma banyak warna pinknya kalo itu bener-bener belakangnya pengen-bener pink telek aja gua pake sekolah gua pake mantep ya asyiknya pas lagi orang sendiri ngajar ya kan buat otbek asyik seneng banget di totbek gua gitu bikin gambar di totbek ya terus murid gua liat pak beli dimana bikin sendiri gambar kok modem pak gambar kayak gitu semua padahal ikut-ikutan ya gua apa yang gua pake kayak namanya juga guru ya diikuti sama anak tadi diikuti sama anak tadi diikuti sama anak tadi kalo yang gak bener ya kaya udah kalo guru juga bener ini pokoknya nih kalo mau mesen bajunya tinggal DM aja instagramnya ntar ada di bawah instagramnya namanya mas gua lupa rinduan raurum iya rinduan rinduan rau raurum disitu kalian bisa liat di instagramnya itu ada katalognya juga sekaligus sama ada kaya proses-proses pembuatannya juga ya sering diposting sama mas rau ntar tinggal DM aja gua juga DM mas rau kok kesen ini thank you saya sukses terus buat usahanya mas rau ya walaupun pandemi tetep harus berjalan terus gak boleh mati seniman karya harus jalan terus gua pake langsung oke gitu aja makasih mas rau ngobrol-ngobrol sama abu udah ditemenin jauh-jauh kesini dari rumahnya padahal banget deket kak ini gak sih gua ngerjain orangtua aku udah 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 thank you semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih